Seorang oknum wartawan, ya, dimana menjaga, men-stop mobil plat merah, ini juga plat merah, dan juga di pinggir jalan, sehingga menimbulkan kemacetan, ya kan? Sebagai wartawan senior nih, katanya sih informasi sudah damai lah, tepatkah yang dilakukan oleh teman-teman ini? Kita bukan polisi loh, kita bukan preman loh, kita intelektual, kaum intelektual wartawan ya kita ini. Bagaimana membawa kita menjadi intelektual? Ya diri kita sendiri, gitu loh. Nah, kalau begini, yang malu siapa? Perusahaannya? Perusahaan medianya? Yang malu... Sesama profesi? Sesama profesi wartawan, yang rusak pemilik media. Kalau teriak-teriak gitu loh, kayak matel, kayak preman. Polisi aja nyetok mobil, nggak teriak-teriak, bang. Gitu loh. Kalau lihat kejadian itu, kita ngebahas sosial itu ya, bang. Yang malu siapa? Organisasi pers, wartawannya. Yang rusak, yang luntur, media, yang pemilik medianya. Gitu, bang. Sore hari ini, kita di Studio 1 Lugas TV mengadakan program metik, yaitu meja jurnalistik. Nah, tentunya narasumbernya yang berhubungan tentang jurnalistik. Beliau adalah, saya panggil abang ya, karena lebih tua, ya kan? Bang Suryadi. Boleh saya katakan di sini sebagai pengamat publik, karena beliau sudah wartawan senior dan juga pengurus, salah satu pengurus di PWI Provinsi Banten juga. Bahkan beliau juga pemilik media. Apa kabar, bang? Baik, bang. Kita santai ya, bang. Ini kan meja jurnalistik nih, metik nih, bang. Tentunya, bahasa kita harus kencang metik juga nih, bang. Motor kentu ya, bang. Ini ide yang bagus, katanya. Atau metik ya, bang. Oke, bang. Silahkan menyapa sahabat Lugas TV, bang. Selamat sore, sahabat Lugas TV. Sukses selalu, sehat selalu. Selamat sore. Oke, sahabat Lugas TV, tema kita saat ini jelas di sini, wartawan subur, medianya luntur. Aduh, ini kira-kira kalau membaca ini bang Sur, subur apanya, ya kan gitu kan? Tapi nanti sebelum kita ke topik, tentunya ini akan berbicara tentang jurnalis. Oke, bang Sur, wartawan itu apa sih, bang? Menurut pendapat abang, bang Sur? Setahu, saya sejak jadi wartawan. Dulu, waktu saya menjadi wartawan itu, bagaimana kita itu mencari informasi-informasi positif. Ya, mencari berita, menulis berita. Nah, itu saya bilang, bang, bahwa menghargai karya jurnalistik sendiri, itulah yang kita dulu sangat bangga. Ya, kalau ketika dulu kita bisa tayang di koran, kalau dulu ya, itu bangga. Nah, itu seharusnya wartawan itu mempunyai kebanggaan dengan hasil jurnalistik. Oke, luar biasa. Komentar Bang Sur Hadi tentang wartawan, luar biasa. Dan ini kita akan dengarkan juga wartawan tadi, Bang Sur Hadi tentunya pria ya. Ini kita akan dengarkan dari wanita ini, siapa enggak tidak mengenal beliau, yaitu Naswa Sihab. Ya, kita akan dengarkan apa tanggapan dia terkait dengan jurnalis. Jurnalis itu orang yang mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan berita. Maka berita yang dikumpulkan dan diolah itu munculnya di televisi. Jadi tergantung dari medium atau tempat kita mengekspresikan hasil karya kita. Tapi pada prinsipnya jurnalis atau wartawan adalah orang yang datang, mencari, mengumpulkan, memverifikasi berita, kemudian menyampaikannya ke publik. Saya kira hampir sama. Hampir sama. Ya, Pak. Mencari, mengumpulkan. Mengumpulkan. Wah, menulis. Lalu apa bedanya wartawan sekarang dengan mungkin zaman Bang Sur, waktu awal-awal wartawan? Ada perbedaan enggak? Apa memang sama gitu? Kalau perbedaan wartawan sekarang sama dulu jauh. Lebih pintar sekarang atau gimana? Kalau pintar relatif, ada yang bisa mintarin. Ya, ada yang bisa mintarin. Kalau wartawan dulu itu Bang, memang benar-benar digodok. Digodok bagaimana cara kita menulis, bagaimana kita beretika, dan tidak gampang. Kalau ketika saya waktu itu mau masuk ke suatu media itu, enggak langsung gitu Bang. Enggak langsung saya jadi wartawan. Sulit. Sangat sulit. Karena memang ada stak-stak yang harus saya lalui. Jadi, kami juga waktu tahun 90-90 itu, saya baru dapat kuliah itu. Enggak langsung saya bisa menulis hasil karya saya masuk. Dia diperiksa, diperiksa, diperiksa. Layak atau tidak ya tayang itu bisa tiga kali proses. Nah, kalau sekarang, menulis itu kayak apa ya. Saya agak bingung sendiri yang nulis ya, karena wartawan sekarang kan pintar-pintar ya. Tadi pintar apa tadi ini ya? Minterin Bang. Oh, minterin. Oke. Jadi, kenapa saya bilang wartawan sekarang bisa minterin? Mereka ambil berita orang. Diaduk-aduk, diaduk-aduk, jadi hasil cara dia. Oke. Nanya. Nanya enggak banyak Bang. Gromol. Bergromol. Tapi mereka diam, nguping. Nguping, dengar. Nah, itu yang saya bilang, minterin Bang. Minterin Bang. Tanda kutip, minterin. Jadi, dia enggak nanya, tapi dia dengar. Nanti setelah itu, dia enggak. Gimana sih beritanya? Oh, gini-gini. Kalau kita dulu enggak laku kayak gitu. Oke. Luar biasa. Sebagai pengamat publik, sebagai wartawan senior, dan juga pemilik media, tentunya menjamurnya wartawan saat ini. Bahasa dengan mungkin di era digital, ataupun sebelum era digital, wartawan itu, kalau zaman saya masih SD, SMP, momok wartawan itu, wow, satu-satu menjadi profesi seperti itu, Bang Surya. Boleh dikoreksi nanti, Bang, ya. Terus, penyebabnya ini apa, Bang? Sebenarnya, itu tadi, Bang. Kebebasan pers yang sudah kebablasan. Kebebasan pers yang sudah kebablasan. Karena, sebenarnya, tidak ada ini loh, tidak ada penghalang atau pemantau. Siapa yang memantau kita ini? Apa sih? Mentang-mentang ada kebebasan pers, undang-undang pers, jadi semua mau. Kalau dulu kita, Bang, ya itu saya bilang tadi, bangga menjadi seorang wartawan itu penulis, ya. Iya, penulis. Bangga menjadi seorang penulis, dan bangga sekali apabila kita mendapat suatu ID card yang memang agak sulit kalau dulu, Bang. Iya. Kalau sekarang ini, Ada 3 bulan, training dulu, gitu ya. Bahkan 6 bulan. 3 bulan, Bang. Oke, oke. Saya dulu awal, kamu mau jadi wartawan? Siap. Akhirnya kita di uji dulu, Bang. Hasil kita itu belum tentu tayang, Bang. Sulit untuk menjadi seorang wartawan. Sulit. Saya pernah kena skor 6 bulan. Ketika saya menulis, Salah. Salah artinya, Salah dari tujuan awal. Karena kita kalau dulu kan kita rapat dulu, Bang. Kita mau hunting itu kan redaksi, Bang. Kamu kesini, kamu kesini. Ketika kita tidak mengikuti era itu, Ya kita kena skor. Kalau sekarang kan semua mau. Oke. Sebagai kontor publik, Wartawan sudah beri kontor publik. Lalu siapa yang mau ngawasi? Tadi Abang sudah singgung sekali. Artinya kalau sejauh ini, Tidak ada mengawasan wartawan, Bang. Sebenarnya, Tergantung, Itu tadi pemerintah daerah, Bersinergikah di pemerintah daerah ini, Dengan organisasi-organasi pers. Nah, Dengan contoh disini beberapa organisasi pers, Yang saling mengawasi. Tetapi kan, Itu tadi Bang. Di khusus Banten ya Bang? Saya bicara Banten. Saya bicara Banten, Saya masuk Banten ini 2004. 2004, 2004. 18 tahun? 18 tahun Bang. 2004, Saya buka, Menjadi Banten Ekspres. Saya geli sendiri Bang, Ketawa dalam hati. Dunia ini begini ya. Kenapa saya bilang dunia ini begini? Bagaimana mengontrol ya wartawan ini? Saya bisa menulis, Tangerang. Artinya, Itu tadi Bang. Kominpunya kemana? Kominpunya kemana? Organisasi persnya kemana? Seharusnya ada organisasi persnya, Jangan juga organisasi pers, Hanya mementingkan diri sendiri. Nah, Itu yang kadang-kadang saya, Kadang-kadang aneh gitu. Ketika saya masuk 2004 ke sini, Itu kaget. Kagetnya apa? Bebas sekali wartawan disini. Semua mau. Semua mau, Terus masuk kemana-mana bisa. Kalau kami dulu, Waktu saya waktu di Lampung itu gak bisa. Saya gak bisa masuk ke ranah kota. Saya tidak bisa masuk ke ranah sini. Karena itulah pemantau ya Bang. Yang mantau siapa? Redaksi kita sendiri. Redaksi artinya perusahaan media itu ya. Perusahaan media. Nah, Kayak saya punya Pemred, Punya Redpel, Punya Redaktur, Punya Asret. Ada koordinator liputan. Itu yang memantau kita Bang. Eh, Kamu ngapain disana? Tugasmu disini, Bukan disana. Nah, Itu Bang. Disini, Di Banten tidak ada. Wow. Boleh mau cek, Ayo kita buktiin. Oh. Ya, Ngomong disini, Maa Bang, Wartawan, Kalau saya adu ilmu, Ya itu tadi, Pinter-pinter Bang. Pinteran mereka pada kita. Oke, Luar biasa, Sahabat Nugas TV, Memang di era digital ini, Seperti kata Bang Suriadi, Memang kebebasan pers itu, Bisa dikatakan, Kebablasan. Kebablasan. Kebablasan, Jadi, Dengan adanya zaman era digital ini, Sekarang bisa aja, Membuka domain website aja gitu ya kan, Hanya modal kartu atau apa, Jelas kalau, Mengacu sebagai media online, Penganggung jawabnya siapa? Penganggung jawabnya siapa kira-kira gitu ya? Lugas TV, Penganggung jawabnya siapa? Oke, Badia Sinaga. Iya, 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 Yang mantau anak-anak, Wartawan, Badia Sinaga. Eh, Pasti kalau ada reaksi, Bang Badia, Kamu liput itu, Ketika tidak meliput, Pastikan abang tanya. Oke, Sebagai, Wartawan senior, Dan pengamat publik, Disini kita baru mendengar, Bahwa hari dua hari yang lalu, Hari minggu cepatnya itu, Ada video viral ya, Dimana disitu, Bentar, Seorang oknum wartawan, Dimana menjegak, Menstop mobil plat merah, Dia juga plat merah, Dan juga, Di pinggir jalan, Sehingga menimbulkan kemacetan, Ya kan? Sebagai wartawan senior nih, Katanya sih informasi sudah damai lah, Tepatkah yang dilakukan oleh teman-teman ini? Menurut abang? Sekarang gini bang, Itu, Viral hari minggu, Kalau tidak salah bang, Hari minggu, Mereka menyegak ibu-ibu, Memakai kendaraan dinas, Apa hak awal tahun menyetop mobil? Oke, Jadi kita harus sepakat ya, Apa haknya? Apa haknya? Padahal tadi, Bang Suradi bilang sama Naswa Siwab, Mencari, Dan mengolah, Mengumpulkan? Mengumpulkan, Oke, Apa haknya dia menyetop? Oke, Ada tata kerama dong, Ada etika loh bang, Kalau memang dia seorang wartawan, Benar-benar seorang wartawan, Dia akan punya etika, Punya tata kerama, Wartawan tidak sementang-mentang, Wartawan semau-mau, Gak bisa dong bang, Kita bukan polisi loh, Kita bukan preman loh, Kita intelektual bang, Kaum intelektual wartawan ya kita ini, Bagaimana membawa kita menjadi intelektual, Ya diri kita sendiri, Nah, Kalau begini, Yang malu siapa? Perusahaannya, Perusahaan medianya, Yang malu, Sesama profesi, Sesama profesi wartawan, Yang rusak, Pemilik media, Itu yang saya bilang tadi, Tema kita, Luntur, Betul, Wartawannya subuh, Ini yang contohnya, Pemilik media, Ketika kemarin saya, Wartawan semua mau, Entah apa tujuannya, Kalau soal terkait, Mobil linas, Itu ada aturan, Satpol BP bisa, Dan pemerintah daerah, Kenapa kita harus, Sampai teriak-teriak, Ini mobil negara, Ini mobil negara, Kemana etikanya bang, Siapa yang salah, Yang salah siapa, Yang salah, Pemilik media, Bukan wartawan, Yang disalahkan, Kok kamu ngambil wartawan, Begituan, Benar gak bang, Artinya kita, Pemilik media, Abang pemilik media, Saya pemilik media, Harus bisa, Menyaring, Benar-benar, Loh kita ini, Sudah pemilik loh bang, Kalau pemilik itu, Otomatis kita bisa melihat, Orang ini benar atau enggak, Mempunyai kemampuan, Membaca ini, Orang ini gak benar, Oh ini bukan, Bukan tipikal wartawan, Ini tipikalnya, Ya mau ngomong preman, Ya ngapain kita bilang, Oke, Kita kembali ke, Wartawan, Di kami ya, Di Lugas TV ini khususnya, Sudah ada, Pihak pemerintah, Pengusaha, Ataupun kegiatan lain, Untuk kami diminta, Untuk meliput, Ya, Artinya agenda kami, Untuk besok sudah ada, Ya, Untuk hari ini sudah ada, Tentunya, Sebagai pemimpin perusahaan, Akan siapa yang ditugaskan di sana, Kira-kira gitu, Tapi ada fakta yang di lapangan, Bang Suryadi, Yang kita lihat, Dan aduan masyarakat juga, Mereka tidak ada agenda, Tapi mereka berkeliling, Bukan mencari, Tapi, Menakut-nakuti, Apa ini, Apa ini, Benar-benar, Benar-benar ini, Sudah saya bilang tadi, Bahwa pemilik media itu, Benar yang mengontrol, Ya, Nah, Sekarang saya mau tanya, Abang, Sebagai pemilik media, Undangan itu jelas, Ini yang namanya, Media benar-benar media, Oke, Walaupun belum sempurna, Ini yang dinamakan, Apa, Jurnalistik, Ini yang dinamakan, Media yang menyampaikan, Kepada masyarakat, Yang begini, Diundang, Terus datang, Meliput, Meliput pulang, Hasil karyanya apa, Nah, Kalau yang keliling-keliling ini, Bang, Yang keliling-keliling ini, Nah, Inilah, Yang keliling-keliling ini, Yang mencembarkan nama baik, Wartawan, Yang mencembarkan nama baik, Media, Padahal kadang-kadang, Sudah, Nah, Saking gampangnya, Masuk jadi wartawan, Ketika, Ngomong saya buka, Media A, Saya butuh wartawan, Masuk, Masuk, Ada yang nebus, Bayar, Edikat, Ada yang mungkin, Bayar, Domain, Macem-macem, Nah, Itu bang, Artinya, Poinnya, Kuncinya adalah, Pemilik media, Perusahaan, Pemilik media harus sehat, Harus sehat, Harus sehat, Bekerja sama dengan, Pimreknya tentunya ya, Iya, Sekarang pimpinan umum, Pimpinan redaksi, Kan nyatu, Iya, Bekerja sama pimpinan perusahaan, Saya bilang waktu itu, Kantornya di mana, Jelas gak, Susunan redaksinya, Itu yang bertanggung jawab, Nah, Kalau umum, Perusahaan yang tidak sehat, Ya, Kita boleh cek, Media online ini, Perusahaannya bener gak, Berhak gak, Kominpo, Mencek perusahaan-perusahaan lokal? Berhak, Oh, Berhak, Sangat berhak, Karena kan gini loh, Di Kominpo itu kan, Menyampaikan, Menyampaikan, Kabar-kabar tentang, Contoh pemerintah, Sekarang, Media mana nih, Yang mau, Mau menaik, Yang diajak mitra, Mitra, Mitranya berapa, Berapa media, Seharusnya, Kominpo itu ngecek dulu bang, Ke kantornya yang mana sih, Mana kantornya, Oh itu, Mana ini apa, Jajarannya, Jadi jelas, Garis horizontal juga jelas, Ini kan enggak, Ketika, Abang, Jadi, Wali kota, Atau bupati, Tegak di Kominpo, Saya dekat, Udah lu buat media aja, Saya buat media, Pimpinannya saya, Pimpinan redaksinya saya, Pimpinan perusahaan saya, Redaksur saya, Terus, Wartawannya saya, Itu fakta ya, Fakta yang terjadi, Mau dibuktikan, Ayo, Kalau enggak percaya, Saya, 18 tahun dibantu, Udah saya baca, Sur, Saya baca, Saya baca, Artinya gini loh bang, Sur, Ketika, Disitu ada satu kolom, Namanya redaksi, Betul, Ketika redaksi itu, Ada yang mereka sembunyikan, Tidak ditampilkan, Menurut bang Suri Adi, Pantaskar itu, Padahal dia punya izin, PT segala macam, Maksudnya, Apa yang ditanggolkan disitu, Oh enggak boleh bang, Ya, Itu kan legalitas, Contoh, Lugas TV, Oh ini, Itu harus semua, Semua, Disitulah, Pemerintah, Atau, Yang Dewan Pes, Kalaupun ada masalah, Kayak, Saya kemarin, Saya disomasi, Mereka kirim, Email, Ngirip, Telepon, Ke telepon yang ada di, Ya, Di kolom redaksi, Kolom redaksi, Yang harus, Yang jelas itu, Email, Nomor telepon yang jelas, Sama alamat yang jelas, Saya pernah disomasi, Terkait, Jadi, Di mereka kirim, Oke bang, Dengan keberanian, AS, ANS ini, PNS ini, Ibu ini, Yang di video tadi, Yang lagi viral ini, Menurut, Bang Suriyadi, Ini memang, Tipe pemberani, Tentunya dong, Kalau mengacu tentang, Disiplin PNS, Dia salah, Kan gitu kan, Tapi dengan argumen itu, Bang Suriyadi, Mengapresiasi masyarakat itu, Atau itu, Ya, Saya bilang, Salah, Dua-duanya salah, Ya, Nah, Kalau ibu-ibu ini, Wajar dong, Kalau itu di tengah jalan, Dia tanya, Salah saya apa, Masalahnya apa, Wajar, Kalau ditanya, Kan ini hari minggu ini, Ya, Masalahnya apa, Sekarang gini, Peraturan itu kan, Mobil, Salah satu daerah, Adakah peraturannya, Bahwa mobil itu hari minggu, Gak boleh, Kan itu ada di pemerintah daerah, Ya, Kalau dulu kan ada, Mobil tidak boleh dibawa murik, Artinya kalau di dalam kota, Mobil dinas itu boleh dong, Siapa tahu, Dia habis dari, Dipanggil, Pelayanan juga, Pelayanan juga, Ke masyarakat bisa saja, Saya tidak bela, Saya tidak bela, AS, AS itu, Saya tidak juga bela, Semua sama-sama salah, Yang disalahkan oleh wartawan, Itu tadi bang, Tidak boleh dong, Kita langsung negat, Dan itu 3-4 orang, Artinya, Mungkin dia, Mungkin dia berasumsi, Mengumpulkan bang, Mengumpulkan, Mengumpulkan, Karena tadi, Wartawan mengumpulkan, Ikuti saja mobil ini kemana, Ikuti, Begitu dia setop, Ke rumahnya, Dengan sopan, Kalau kita bertemu dengan sopan, Saya rasa dikasih minum, Dikasih kopi bang, Tapi kalau dengan gaya kayak gitu, Aku mengingatkan matel bang, Gaya-gaya matel gitu ya, Nah itu, Sekarang matel, Main gerebak aja, Yaitu beradu, Beradu apa ya, Beradu video, Terus, Dengan gaya, Misalnya itu, Ngomongnya, Perintah-perintah, Yang imponya, Katanya dia sudah kompetensi, Apakah itu yang namanya kompetensi? Oh, Informasi, Dari kalangan wartawan, Bahwa, Teman, Oknum ini, Sudah, Mempunyai kompetensi? Ya, Karena kalau saya baca di berita, Di, Ini hasil, Mereka sudah damai, Bahwa katanya sudah kompetensi, Oh, Itu loh, Sahabat Nugas TV, Pengen tahu, Kompetensi itu, Artinya apa nih, Bang, Saya mau nanya, Bang, Banyanya sudah kompetensi belum? UKW? Ya, Udah pernah, Uji kompetensi wartawan, Ah, Udah mengikutin, Tapi gak lolos, Tapi kan udah ikut, Tapi kan udah mengikuti, Gitu lah, Ya, Enggak, Mesti harus mengikut, Kan, Pasti ada selesai, Kenapa gak lulus, Kenapa gak lulus, Oke, Karena, Teman-teman sekelompok saya, Mentor saya itu, Melihat saya itu, Belum pantas jadi wartawan, Gitu loh, Eh, Bukan pantas jadi wartawan, Gak lulus di, Kompetensi ini, Tapi bagi saya, Saat ini ketemu sama beliau, Gitu kan, Udah sama-sama, Sama beliau, Dia pemilik media, Saya juga pemilik media, Sama-sama ya bang, Sama-sama ya bang, Sama-sama ya bang, Sama-sama ya bang, Iya, Kak, Saya dulu ikut kompetensi bang, Ikut UKW itu, Saya ikuti dengan, Dengan, Usuk ya, Ikut, Ketika kita ngikutin itu, Kalau kita benar-benar ya bang, Karena, Buntah, Ngomong UKW ini, Kadang-kadang, Ada yang serius, Ada yang gak, Nah, Ketika itu, Ada rasa kita, Memahami, Oh, Bahwa ini bener loh, Ini bener, Eh, Kode etik wartawan itu, Yang harus dipakai ini, Jurati ini, Nah, Ketika kita berhadapan dengan orang itu, Dan gaya-gaya yang beda, Oke, Kembali tadi, Uji, Punya kompetensi, Ya, Lagi-lagi saya mau, Bahas ini lebih dalam lagi, Kebang Suradi, Sahabat lukas TV, Pengen tahu nih, Artinya, Ketika, Mentor, Ataupun, Yang melakukan, Kejahatan UKW ini, Memberikan, Kelulusan, Dia layak menjadi kompetensi, Terus yang dilakukan itu, Artinya melanggar dari kode etik, Terus, Bisakah dikatakan kompetensi ini, Dicabut, Bukan masalah-masalah, Benarkah dia itu kompetensi, Gitu loh, Pertanyaan kita, Nah, Kita kan belum tahu bang, Kalau bahasa, Media saya baca itu, Bahwa katanya sudah kompetensi, Saya tidak tahu kompetensi, Kalau saya nilai, Itu belum, Bukan wartawan, Bukan wartawan, Belum berkompetensi, Kalau seorang wartawan, Tidak teriak-teriak, Ini mobil negara, Mobil negara, Gak boleh, Kita sopan santun lah, Karena, Wartawan itu intelektual, Beretika juga, Beretika, Dan kita intelektual, Kemana membawa diri kita, Menjadi seorang intelektual, Kalau teriak-teriak gitu, Kayak matel, Kayak preman, Polisi aja, Nyetok mobil, Gak teriak-teriak bang, Gitu loh, Kalau lihat kejadian itu, Kita ngebahas, Yang malu siapa? Organisasi pers, Wartawannya, Yang rusak, Yang luntur, Media, Yang pemilik medianya, Gitu bang, Wow, Gitu bang, Wartawan subur, Medianya luntur, Ya, Boleh saya katakan, Subur itu, Cepat masuk bang, Artinya, Gampang masuk, Jadi subur, Kedua juga, Subur itu, Pendapatannya subur bang, Kenapa? Keliling, 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 Dapat-dapat semua nih bang, Sedangkan, Redaksinya, Pemilik medianya udah pusing tuh, Buat operasional segala macam, Padahal wartawannya mutar, Padahal agenda gak ada, Tapi keluar tiap hari, Saya pernah, Pernah, Punya, Punya, Pertama kali, Saya buka disini, Saya, Saya punya wartawan kayak gitu, Dia berita gak ada, Dia keliling, Jadi, Saya baca, Ini orang, Wartawan, Atau pengemis, Keliling, Semua, Kepala desa itu gak ada yang gak kenal dia, Semua, Semua guru, Hebat dong, Hebat, Hebat, Tapi tidak satupun, Hasil karyanya ada, Akhirnya saya, Karena saya dulu, Ya didikan saya, Ya almarhum, Harum indera jaya itu, Keras, Itu saya pangkas orang, Bagaimana ya, Saya seolah-olah digoyang gitu, Ternyata, Apa yang saya lakukan, Ini gak bener, Ini bukan wartawan loh, Ini gak bener loh, Saya protes-protes itu mereka, Akhirnya Alhamdulillah, Sampai sekarang, Saya mau punya adik-adik itu, Yang memang benar-benar, Menjeba seorang wartawan, Satu udah menjadi, Jadi, Sekarang jadi pimpinan perusahaan, Dan itu, Sekarang dia, Satu media online, Itu saya percayakan, Dan Alhamdulillah, Itu, Maju, Karena keras bang, Ketika kita dididik keras, Kita jadi, Tapi kalau kita dididik gak keras, Gak jadi, Oke bang, Wartawan tempo dulu, Boleh dikatakan, Orang agak segan, Melihat bang, Betul, Tapi dengan saat ini, Wartawan yang sudah menjamur, Dengan era digital, Ketika kita buka youtube, Wartawan, Meras segala macam, Segala macam, Bolehkah dikatakan, Wartawan saat ini, Seksi seperti dulu lagi? 50-50 bang, 50-50, Karena, Jujur bang, Pasti ada, Wartawan yang memang, Benar-benar berjiwa, Seorang jurnalis, Sejati, Kalau memang, Dia seorang jurnalis, Sejati, Keukur bang, Keukur, Masa, Tenggang dia, Tapi kalau bukan, Wartawan sejati, Dia pasti pecah, Paling hebat, Dia 3-4 tahun, Dia mundur, Tapi yang benar-benar, Saya mau nanya, Bang Badia, Udah berapa tahun, Saya 2008, Jadi tentunya, 14 tahun, Duluan, Seksi kan? Asik kan? Cara pandangnya, Dari mana dulu nih? Asik gak, Jadi seorang wartawan? Sempat saya jurnal, Ketika, Saya membuka, Media sendiri, Timbul semangat saya, Ketika memang, Kita masih, Di bawah, Perusahaan lain, Atau media lain, Kita seperti apa ya? Itu pendapat saya, Artinya jiwa abang, Seorang jurnalis, Iya, Kalau jiwa abang, Bukan seorang jurnalis, Abang gak punya lukas tipik, Itu loh, Artinya, Saya lihat, Pip-pip-tip-tip, Pip-pip-pip-tip itu, Masih banyak obang, Para jurnalis, Dan wartawan, Seperti abang, Mbak Dia, Seperti, Yang masih, Artinya, Idealis, Dan ingin, Memajukan negara ini, Dengan tulisan, Dengan hasil karya, Masih banyak, Oke, Oke, Dengan mengacu, Peristiwa yang kemarin, Bang, Tentunya, Sebagai wartawan senior, Pengamah publik, Silahkan, Bang, Memberikan pesan-pesan nih, Kepada wartawan, Juga masyarakat, Yang mau jadi wartawan nih, Harus benar-benar nih, Silahkan, Bang. Jadi, Sahabat Lugas tipik, Sebenarnya, Menjadi seorang wartawan, Itu adalah, Suatu tantangan, Suatu tantangan, Tapi, Ada suatu keindahan, Di situ, Nah, Kalau menjadi wartawan, Jadilah wartawan, Yang benar-benar, Mengumpulkan data, Mencari data, Yang untuk kemajuan negara, Bukan untuk, Istilahnya, Mencomoh orang, Sekarang, Jangan pernah menjustis, Tulisan, Atau, Yang tidak benar, Negara ini akan hancur, Apabila, Kita tidak mempunyai kontrol, Jadi, Semua boleh menjadi wartawan, Mari kita menjadi wartawan, Tapi yang benar, Jangan, Menjadi wartawan itu, Hanya sebagai, IDK, Gitu bang, Oke, Terima kasih bang sur, Atas kesempatannya, Kayaknya, Yang ketiga kali, Ini bang ya, Di Lugas tipik, Berapa nih kontrak, Lugas tipik bang, Terima kasih, Sukses bang, Perusahaan medianya, Salam buat teman-teman, Anggota abang juga, Sinaaga, Sahabat Lugas tipik, Itulah perbincangan saya, Di Matic, Meja Jurnalistik, Dan itu nanti, Nunggu, Setiap minggu kita akan undang, Teman-teman kita wartawan, Yang kita bahas-bahas tentang kehidupan wartawan, Yang sahabat, Saya dapat poinkan, Bahwa, Kita harus akui, Era digital ini, Kebebasan persis itu, Bisa dikatakan, Media sosial, Media sosial, Adalah yang peran utama saat ini, Menjadi berita yang dibawa oleh media online, Seperti kami-kami ini, Media sosial, Tapi, Sahabat Lugas tipik, Apapun, Tulisan-tulisan, Karya-karya yang dihasilkan oleh wartawan, Ada undang-undang IT, Mengatur di sana semua, Sebab itu, Dengan itu, Saya berharap, Kepada semua teman-teman jurnalis, Dimanapun siunus antara, Si dunia, Profesi wartawan ini, Harus kita kembalikan maruanya, Seperti di zaman dulu, Profesional, Independen, Dan tentu, Mulia, Mulia, Sampai jumpa,